KERAP MERESAHKAN MASYARAKAT KERAP MERESAHKAN MASYARAKAT Ini timur Solo Kupang yang kita duga menguasai, menyimpan, dan membawa senjata api rakitan hari ini masuk ke sasaran. Situasinya malam hari tetap kita selalu koordinasi, jaga keselamatan yang utama individu dan tim. Jadi nanti pergerakan langsung saya mimpin dengan Pak Anit. Terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Siap, gerak. Terima kasih. Setiap, ditempat, gerak. Dari hasil penyelidikan, petugas berhasil mengetahui bahwa terduga pelaku bersembunyi di wilayah pegunungan Kedaung, Bondowoso, Jawa Timur. Tidak ingin buruannya kabur, Kasat Resrim Pores Bondowoso, AKP Agus Purnomo langsung mengumpulkan anggotanya untuk lakukan pengejaran ke daerah tersebut. Berarti memang lokasinya sangat sulit kemudian ya? Iya, lokasinya kadang kita nanti masuk utang. Dipimpin langsung Kasat Resrim Pores Bondowoso, AKP Agus Purnomo. Tim kemudian dibagi menjadi dua, ada yang menggunakan motor dan mobil. Jadi ini setelah HPP tadi, ini kita langsung mau bergerak ke lokasi. Lokasi terduga yang menguasai dan menyimpan penjata api rakitan tersebut. Jadi hasil informasi dari masyarakat yang ke kami, terduga pelaku itu kalau jam-jam mendekati mahrif ini dia masuk ke rumahnya. Jadi makanya kita ini gerak cepat, satu komando di bawah peminan saya, makanya ini saya langsung dipimpin dengan tim Resmob kami. Jadi biar kami tidak kecolongan lagi, karena beberapa hari yang kemarin kita laksanakan penggerakan pun, dia sudah tidak ada. Pada saat kita sudah mendekati area, nanti akan kami bagi lagi tim, supaya paksa dari tim Resmob. Yang jelas kita perhatikan yang paling utama, faktor keamanan dari pesulil kami. Jadi itu kami akan menjalani sesuai dengan kesupayaan yang ada, yang ada, kesupayaan yang ada kita akan memaksanakan, karena ini terkait dengan pelaku yang kami dapat informasi, dia memang menguasai atau menyimpan penjata api rakitan peserta amunisi aktif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beratnya medan yang harus dilalui, membuat satu unit mobil Resmob Fores Bondogoso terpaksa ditinggal, dan anggota melanjutkan perjalanan dengan perjalan kaki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kan.. Ini kan sasarannya udah deket, kita nggak mungkin mobil, kendaraan sampai ke tujuan, kita nanti jangan kaki. Jadi langsung saya bagi tugas untuk yang dari depan nanti saya, Pak Kanit, Pak Prim, Bara, Aceheng, 4 orang ya, terus yang lainnya samping kiri-kanan, jadi dikawatirkan nanti bersangka lompat atau mungkin ada pintu, kan kita juga belum tahu pintunya, mungkin di belakang ada atau tidak, nanti kita bagi tugas, ya, tetap bertingkat keamanan, jadi penggunaan CMP kalau memang dibutuhkan sekali digunakan, tapi atas peringkat saya, siap, ya, mohon, jelas ya, siap, siap, gerak, sebutkan kita petugas dari Pores Pedowoso, yang jelas kita dapat informasi dari masyarakat selitar hutan, kalau si pelaku ini kan sering menenteng senjata api rasa panjang, sampai kampung orang melihat, gitu loh. Setelah pelaku dapat dipastikan berada di lokasi persembunyiannya, tim kemudian menyebar di area lokasi dan langsung lakukan penangkapan. Kami dari Satres Krim Pores Pedowoso, Anda diduga menyimpan, menguasai senjata api rakitan. Masyarakat sudah banyak laporan ke Pores, kalau Anda menyimpan senjata api rakitan. Penjata ini, teman-teman. Sambil diberga, sambil diberga. Penjata ini, teman-teman. Sedangkan dia, teman-teman! Pocok bawah mana? Bagaimana? Sip, sekirian? Begitu! Sip, sekirian! Tidak, silap! Iya, ini, ini, ya! Ada yang? Mana lagi? Ini, ini, ini! Masyarakat! Akhirnya, kok! Sip, sip, sip! Sip, sip, sip! Sip, sip! Sip, sip! Sip, sip! Pelaku pun tidak dapat berputih saat petugas berhasil menemukan senjata dan belasan peluru tajam yang disembunyikan di atas kubuknya. Ini kaliber diduga 5,56 ini, tajam ini, aktif ini, yang pernah jawabnya, iya. Sudah pernah kamu letuskan senjata ini kan? Karena masyarakat sudah ada yang mendengarkan? Sudah ya, bisa meletus berarti ya? Untuk apa diletuskan senjata ini? Untuk berburu. Berburu? Di sekitar hutan ini? Masyarakat karena sudah melihat dan mendengarkan. Kalau kamu menenteng senjata panjang ini, dan pernah memutuskan melihat, makanya laporan topores. Iya, benar. Benar ya? Iya. Oke, sekarang nanti saya akan bawa kamu ke bawah. Saya mau kembangkan ini. Ini dapatnya dari mana? Pelurunya dari mana ini? Ya? Kamu harus jawab yang jujur. Sampai lebih amat kan ya, para-para ya? Siap. Masih ada penyelakon dengan ganda. Iya. Udah, Udah. Kita masih ada penyelakon dengan ganda. Iya. pelaku terduga seorang yang menguasai dan memiliki menggunakan senjata api rakitan dan aktif ini dengan peluru tajam dengan kaliber yang saya lihat kalau pelurunya itu kalibernya 5,56 mm jadi ini informasi dari masyarakat ini udah lama memang dan kami dari Satreskrim terutama dari Resmob udah melakukan penyelidikan beberapa kali dan kita udah nyanggung juga di sekitaran tempat ini memang pelaku itu masuk ke rumah ini atau ke tempat polis terhadap ini enggak mesti timnya enggak mesti jadi waktunya enggak mesti karena memang utamanya dia itu jaga kebun di sekitaran hutan ini kita ada kesulitan terutama Medan ya jadi Medan memang ini hutan ini pergunungan hutan jadi kalau kita tidak menggunakan motor trail mungkin agak terhambat pelaku nanti ini akan kita kembangkan dulu akan kita kembangkan senjata api rakitan ini dapatnya dari mana pelurunya dapatnya dari mana dan peruntukannya untuk apa karena jelas dia tidak berizin dan melanggar undang-undang darurat nomor 12 tahun 51 15-20 tahun pasalnya pasal 1 ayat 1 usai berhasil diamankan tugas kemudian membawa pelaku bersama barang buktinya ke Pores Bondowoso untuk dilakukan pemeriksaan pelaku diancam undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara kini petugas tengah mendalami dari mana pelaku mendapatkan peluru tajam yang biasa digunakannya selamat menikmati